Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh gak semangat amat lemes Jok baru kali ini loh aku bikin video mau jawab salam itu rebutan Tapi gak apa-apa lah Ini terima kasih buat teman-teman semua yang udah mau jawab ya Semoga teman-teman semua dapat Selalu diberi kesehatan juga Rizky yang berlimpah Amin Gak ada yang jawab loh tak aminin sendiri aja lah Nah Bener-bener lah Jadi gini teman-teman Jadi kita disini sekarang lagi ya Apa ketemu kulkas dua pintu Nah kulkasnya ini Gak mau jadi es Gak mau beku Tapi kita cek ya Kita cek preonnya Eh kita cek preonnya Cek rusakannya ya Pertama dari temer Kalau misalkan ada masalah dari temer ya teman-teman ya Teman-teman bisa di Apa Bisa dilihat dari Salah satu penyakitnya Salah satu kendalanya Dari mesin yang Ini dari mesin kompresor yang gak mau mati Misalnya Mesinnya itu hidup terus Jadi harusnya ada otomatis ya Seberapa menit dia mati Hidup Mati Hidup Nah ini Bisa jadi permasalahnya Dari temer Ini kita Kita berbagi sedikit Penjelasan sedikit ya teman-teman Untuk masalah Kerusakan-kerusakan buat Apa Kulkas dua pintu Aduh ini belum dibuka ya Tapi kalau teman-teman lihat di video Di video saya sebelumnya Ada ya Buat ganti termopius Adanya di bagian atas Pintu atas ya Kalau buat kulkas dua pintu Ya nanti teman-teman lihat Karena disini masih Ini Apa mau dibuka dulu ya bang Buka dulu lah biar videonya Ini Bukanya gampang ini ya teman-teman ya Ini kulkas Toshiba Toshiba Ini kulkas Toshiba ini gampang Karena nyopotnya ini gak ada baut Bisa ditarik ya Cuman pakai soket doang Keras bener nih soketnya Sangkutan kayak begini Tapi keras Aduh Aduh Ini tes penya kurang panjang Oh Nyopotnya gitu Gampang Pius adanya dimana Dikagetin aku loh Nih siap bang Bang mau kemana Kalian pengen tau nih Saya kasih tau nih Kita bisa dibuat Sambil berbagi aja Nih 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 Hai terusnya nih ini ya dua ini biasanya sepasang kalau di bagian bawah ada hitter jadi buat bagian panas kalau buat nyair cepet cair nah biasanya kalau ini rusak tanda-tandanya bagian atasnya ini disini jadi blok S nah sambil ke kelihatannya tuh sama kayak kulkas satu pintu ya temen-temen ya jadi nanti di dinding-dinding sini ada ada bagian blok es nah bagian bawahnya sini enggak dingin tapi bukan cuman itu aja kalau misalkan bawah bagian bawah-bawah nggak dingin itu enggak selalu piusnya yang rusak bisa jadi dari bagian Hai sini nih ini bagian pembuangan air kalau semisal bagian pembuangan air ini mampet ini kan berair ya makin lama-lama-lama akan berlumut nah kalau disininya mampet itu juga bisa bikin bisa bikin bikin bang bang mana bisa bikin bagian bawahnya bisa bikin disininya itu jadi blok kayak hampir sama kejadinya sama kayak pius rusak dan bagian bawahnya juga nggak dingin itu juga bisa jadi pengaruh dari saluran pembuangnya mampet makanya kalau kalau bagian bawah enggak eh kesini dulu kalau bagian bawah nggak dingin temen-temen mesti lihat dulu disininya ada air nggak kalau disininya ada air berarti bagian piusnya yang rusak Hai kayak kita ke yang lain kita colok dulu ini mudah-mudahan memoriku kuat nih soalnya masih banyak yang video yang belum di sini ah nih kita lihat disini ampernya 1,5 Hai 1,5 1,6 Hai tuh Hai kita bikin di 20 Hai tinggi banget ya temen-temen ya Hai soalnya padahal disini dimintanya cuman 100 Watt Hai Nah kelihatan gak nih 100 Watt kalau 100 Watt dibagi misalkan volnya 220 volt ya kalau itu kan 220 volt tuh pakai stabilizer Hai ha berarti ini 100 dibagi 200 eh 220 Hai 100 Watt berarti sekitar 0,5 Hai setengahnya ya temen-temen ya setengahnya 220 Hai ah begini kelihatan lah pakai lampu kurang terang nah nih Hai udah jalan ya walaupun 1,6 1,4 dia masih mau jalan tapi biasanya mesinnya itu enggak lama hidupnya enggak lama karena ampernya yang udah terlalu tinggi Hai tuh tapi saya lihat tuh ini tanda-tanda kalau kompresornya udah Hai ah nggak bagus Hai Oh Oh Nah siap Bang Bang tadi Abang nanya apa Bang Hai nanya ampere dimana tempatnya ya betul Nah nih temen-temen yang nanya ampernya tempatnya dimana kalau ampere itu bukan tempat ya bukan barang bukan bentuk tapi ampere itu arus arus listrik Bang arus listrik yang masuk ke bagian Hai ke bagian mesin ke bagian kompresor Hai itu namanya ampere jadi arusnya misalkan 100 Watt 100 Watt berapa ampere gitu Hai itu namanya apa ya ukuran lah Hai batuk kurang Hai jadi kalau kita cari-cari kita bisa kesetruman kalau dipegang nah jadi Hai jadi gitu aja ya temen-temen ya ini sekedar apa sekedar berbagi aja sejarah nanti temen-temen kalau misalkan nemu kulkas dua pintu punya permasalahan yang kayak gimana temen-temen kira-kiranya tahu rusaknya apa Hai terus ya Hai yang mau diganti apa yang mau dipendirin apa paling gak ini bisa sedikit jadi panduan buat temen-temen ya Hai nah kalau ampernya tinggi gimana ya kalau ampernya tinggi itu udah mesinnya ya sayangnya Hai tapi ya nanti kita cobalah mudah-mudahan masih bisa tapi ya paling enggak cuma sekedar diakalin ya kalau untuk bagus seperti semula Nah mungkin temen-temen kalau ada yang punya cara teman-teman bisa komentar di bawah biar kita sama-sama saling berbagi Nah biar kita sama-sama saling tahu Hai ini masih lanjut kebang Hai wis wis Nah kalau wis Hai ya sampai sini aja dulu ya teman-teman ya videonya ya mudah-mudahan video ini bisa sedikit berguna bisa sedikit membantu ya kalau nggak berguna nggak membantu paling enggak teman-teman mau nonton tapi dunia sampai pun Hai biar saya senang syukur-syukur iklannya nggak di skip ya udah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh coba terakhir Waalaikumsalam 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 Jangan bisa sambung-sambungan begitu selamat menikmati